selamat datang di youtube channel kami baiklah hari ini saya mau berbagi resep cara bikin ayam bakar teflon bahan-bahan yang diperlukan saya pakai ayam 1,5 kg tapi saya pakai yang tidak ada kulitnya soalnya adanya begini tapi tidak mengurangi rasa ini gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh kunyit bubuk 1 sendok teh mentega saya pakai 2 sendok makan penuh minyak sayur saya pakai 3 sendok kecap manis saya pakai nanti 4 sendok atau secukupnya menurut selera sahabat mau manis atau tidak atau yang sedang saja ini santan saya pakai 1,5 gelas bawang putih 10 siu kemiri 5 biji jahe 2 ruas lengkuas 1 ruas bawang merah 5 biji ini cabai besar dan cabai rawit secukupnya menurut selera sahabat mau yang pedas atau yang sedang ini daun jeruk saya pakai 5 lembar daun selang 3 lembar tapi saya punyanya kering ya tapi tidak mengurangi rasa tidak apalah ya pakai yang kering baiklah cara-caranya ini bumbu yang harus dihaluskan saya mau pakai blender saja ya kemiri 5 biji bawang putih 10 siu cabai masukkan semua cabai besar cabai rawit ya bawang merah saya potong kecil-kecil biar gampang ya begini biar gampang blendernya ini bumbu kita haluskan lalu kita tumis ya ini jahe sama lengkuasnya saya tidak ikutkan blender ya ini nanti digeprek saja ya ini kita blender ya sampai hemat ya ini kita blender sampai halus begini ya terus kita tumis ya pertama kita masukkan minyak sayur setelah itu kita masukkan menteganya setelah itu kita masukkan bumbu-bumbunya ya oh bau harum menteganya baunya harum masukkan kunyiknya semua bumbu dijadikan satu ya tanpa terkecuali semua masuk bumbunya daun jeruknya masuk biar bumbunya meresap biar bau harumnya daun jeruk ini bau harumnya nanti biar mantap ini jahenya digeprek begini ya ini lengkuasnya juga semua masuk ya terus kita tumis sampai bau harum terus santannya nanti dimasukkan ya setelah bau harum setelah bumbu bau harum ya setelah bumbunya bau harum kita masukkan santannya ya kita masukkan kita campur setelah itu kita masukkan ayamnya ayamnya dimasukkan bismillahirrahmanirrahim ini ayam satu setengah kilo ada yang potongan kecil juga terus nanti kalau sudah agak mateng kita kasih kecapnya ya kalau sudah mendidih nanti kita kasih kecapnya ya sekarang kita masukkan kecap manisnya ya ini dikira-kira ya pakai secukupnya ya kalau tidak gitu pakai 6 sendok kalau tidak suka manis 3 sendok kita tunggu sampai ini santannya menyusut ya bumbunya menyusut atau bahasa jawanya itu asap bumbunya udah begini ini udah jadi ayamnya sudah mateng ya tapi tidak mateng ini ya nanti mateng finalnya di ini ya kita panggang ya ini udah begini bumbunya udah menyusut terus selain kita matikan sekarang kita tinggal manggangnya ya pertama ini teflonnya grill teflonnya kita olesin dengan minyak atau butter atau mentega pokoknya apa aja ya kita olesin begini nanti bumbunya yang ini untuk olesan ayamnya ya sekarang kita taruh ayamnya bismillah terus kita balik ya jangan sampai gosong terlalu gosong ya kita balik terus kita olesin ya nanti kita olesin bumbunya bumbunya saya campur sama butternya kita olesin begini ini rasanya insya Allah insya Allah mantep pada suka ini disajikan sama sambal sambal apa aja sambal krasak sambal terasi diolesin begini ya ini dipanggang dengan epi kecil ya ini dibolak-balik ya biar tidak gosong ya sebentar-sebentar dibalik terus kita olesin sama bumbunya ya ini bahuknya harun sekali sahabatku terus kita olesin ini bumbu saya campur mentega diolesin kebunnya baunya harun sekali insya Allah ini sahabatku hasilnya ayam butter teflon ya silahkan dicoba ya sahabatku ya ini bikinnya gampang rasanya nikmat insya Allah ya apabila sahabatku semuanya suka dengan video kami silahkan like, comment, share and subscribe my channel akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati